Ini adalah rangkaian dasar pengunci self-holding dengan input tegangan 3 PAS 380V AC. Dalam tutorial ini, saya ingin sekedar menambahkan modul remote atau wireless switch relay remote 2 channel dengan input tegangan 220V AC untuk diaplikasikan ke salah satu mode kerja momentary yang dihubungkan ke rangkaian dasar pengunci self-holding dengan input tegangan 3 PAS 380V AC. Untuk pembahasan modul remote ini secara detail, Anda dapat lihat linknya di pojok kanan atas. Untuk aplikasi sebagai ganti tombol NCNO, mode kerja relay saya ubah ke posisi momentary. Untuk pengawatan rangkaian pengunci self-holding ini dari awal, Anda bisa ikuti videonya pada link video di pojok kanan atas agar tersambung ke video tutorial ini. Berikut ini adalah gambar diagram rangkaian self-holding 3 PAS yang ditambahkan modul remote 2 channel untuk fungsi on dan off. Anda bisa perhatikan kabel mana yang saya lepas dari rangkaian self-holding ini. Kemudian saya pindahkan dan tambahkan sambungannya ke modul remote. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti pengkabelannya. Tahap pertama, saya lepas kabel hitam yang terhubung dari terminal 14NO kontaktor ke terminal C tombol merah. Selanjutnya, saya akan ganti kabelnya terhubung melalui terminal relay modul remote dari terminal 14NO kontaktor ke terminal 5 atau common relay modul receiver. Plug-in kabel hitam ke terminal 4NC relay modul receiver yang terhubung ke terminal C tombol merah. Plug-in kabel kuning ke terminal 2 atau common relay modul receiver menuju ke terminal C tombol hijau. Plug-in kabel biru ke terminal 3 atau NO relay modul receiver menuju ke terminal NO tombol hijau. Plug-in kabel stekar ke input 220V C. Sampai disini penambahan modul remote sudah selesai. Mari kita lakukan pengetesan dengan menaikan MCB 3 pas. Kemudian sambung kabel stekar ke sumber tegangan 220V AC. Tekan tombol B pada remote untuk mengaktifkan modul receiver ke tombol hijau. Terlihat motor listrik berputar. Tekan tombol A untuk mengaktifkan modul receiver ke tombol merah sebagai fungsi OFF pada remote. Terlihat motor listrik berhenti berputar. Saya coba lagi menghidup matikan motor listrik langsung melalui tombol NCNO. Kemudian saya kombinasikan menghidupkan motor listrik dari remote control dan memadamkan dari tombol NCNO. Kemudian menghidupkan motor listrik dari tombol NCNO lalu memadamkannya melalui remote control. Terlihat semua tombol berfungsi normal. Oke demikian tutorial penambahan remote control pada rangkaian self-holding menggunakan modul remote atau wireless switch relay remote 2 channel dengan input tegangan 220V AC. Jika anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.